Kepala SD Terlantik Di masing-masing kecematan Salah satu diantaranya Di lingkungan Wilcambidik Kecamatan Purwodadi Yang dilaksanakan di Aula PKG Kecamatan Purwodadi Pada hari Senin Tanggal 25 Maret 2024 Serah terima jabatan Ditandai dengan penanda tanganan Berita acara serah terima jabatan Dan penyerahan memori sekolah Serta stempel sekolah masing-masing SD Serah terima jabatan itu Dihadiri oleh sekitar 90 orang Terdiri atas Forkopim Cam Purwodadi Kepala Desa Dan sejumlah kepala sekolah Dari Wilcambidik Purworejo Bagelen dan Purwodadi Terdapat tujuh kepala sekolah Dasar negeri baru Yang melaksanakan serah terima jabatan Yakni Kepala SD Negeri Karangsari Siti Zulaika Kepala SD Negeri Ketangi Sri Wahyu Ningsi Kepala SD Negeri Sendangsari Margi Ningsi Kepala SD Negeri Geparang Nur Widowati Kepala SD Negeri Jogoboyo Salman Bakri Kepala SD Negeri Purwosari Mutlisin Dan Kepala SD Negeri Bragolan Suprianto Mereka yang terlantik Menjadi kepala sekolah Dasar negeri Merupakan para guru penggerak Dari tiga Wilcambidik Yakni Wilcambidik Purworejo Wilcambidik Bagelen Dan Wilcambidik Purwodadi Koordinator Wilcambidik Purwodadi Hariati Mengatakan bahwa Kepala sekolah terlantik Merupakan para guru pilihan Yang diberikan tugas baru Untuk mendampingi para guru Di sekolah dasar negeri Yang mengalami kekosongan Kepala sekolah Sejak lama Mereka yang menjabat Sebagai kepala sekolah Diharapkan bisa bergerak Dan menggerakkan Masing-masing sekolah Hingga menjadi sekolah yang maju Terlebih di era transformasi ini Kepala sekolah untuk segera menempatkan diri Karena tugas yang sudah menumpuk Tupoksi kepala sekolah Di era transformasi ini Untuk mendampingi guru-guru Dalam pembelajaran yang berproses Dari awal tahun hingga akhir tahun Sehingga Dengan adanya kepala sekolah Nantinya Proses pendampingan terhadap Para guru diharapkan Bisa berjalan dengan lancar Dan kepala sekolah Jadi tidak merangkap lagi Besar hadapan kami Karena mereka itu Minerasi milenial ya mas Untuk bisa menjadi penerus Dan mewujudkan Apa namanya Misi-misi pendidikan mas Sesuai dengan Kompetensi lulusan Kadar kompetensi lulusan Yaitu Memiliki kompetensi literasi Numerasi dan karakter Jadi karakter ini sekarang Menjadi satu kompetensi Yang wajib mencapai Untuk sempat di dunia Kalau kemarin-kemarin Belum Belum Setinggi itu Tapi untuk Perkulungan Jena ini Karakter itu Salah satu kompetensi Yang harus disatui Tersebut Awalnya tidak percaya Karena tidak menyangka Untuk ditunjuk Sebagai sekolah Kepala sekolah Namun Insya Allah Saya akan Melaksanakan tugas Dengan sebaik-baiknya Saya akan Membawa Perubahan Tentunya Ke arah yang Lebih Bagus Dengan dukungan Bapak Ibu Guru Yang ada di sana Semoga Dengan datangnya saya Yang tadinya Sudah bagus Menjadi lebih bagus lagi Yang Tidak bagus Menjadi Bagus Dan Membawa Sekolah yang Baru Menjadi Sekolah yang Lebih Terprestasi Tentunya Ya Sebenarnya masih Belum percaya Untuk saat ini Saya Setelah Mendapatkan Tugas Kemarin Dilantik Saya masih Belum percaya Untuk Mendapat tugas Menjadi Kepala Sekolah Pastinya Saya masih Harus banyak Belajar Dari Teman-teman Senior Bapak Ibu Kepala Sekolah Senior-senior Saya Harapannya Saya bisa Tentunya Yang pertama Saya bisa Menyesuaikan diri Dengan lebih Cepat Tentunya Kemudian Bisa melaksanakan Tugas dengan baik Dari Purwodadi Widarto Bageleng Channel Melaporkan Selamat menikmati